Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga Dimana akulah yang jadi peran utama Selamat sore Sore hari ini Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021 Lokasi Tegalreja, Kecamatan Banjararjo, Kabupaten Perbes Itu orang di datan rendah 27 meter di atas permukaan laut Untuk sore hari ini saya mungkin akan Apa itu namanya Membuktikan yang kemarin ya Yang bahwa kalau tunas terganggu itu Ternyata pertumbuhannya tidak sebesar yang normal ya Artinya ketika tunas susulan itu keluar Itu kalau medianya termasuk subur Itu ditandai dengan Tunas susulan akan lebih besar dari tunas yang lama Paling tidak dua kali lipat Ada yang tiga kali lipat Seperti ini Tunas pertama Ini tunas kedua Kenapa ini masih baru tunas kedua Karena ini adalah Tadinya memang telat nanam ya Telat nanam Ini dari umbi mini Karena ini pertama Daunnya sudah seperti ini ya Banyak cabang Kemudian Kenapa Saya bilang Kalau ini tunas terganggu Akan merugi ya Karena begini Ini tunas pertama Sudah ada katak Dan ini Sudah ada umbi Pembesaran umbi Sedang terjadi Ini sudah ada umbi Sudah tercipta umbi Ditunas pertama Karena ini ditandai dengan katak ya Kemudian Ini sudah Siklus pembesaran umbi Terus Dijalankan Dimulai Dan ini Sudah Menuju Ke proses Penuaan Sehingga ini sudah Loyo Kemudian nanti ini akan Ripah Atau dormannya Pada akhirnya nanti Yang ini nanti akan menua Kemudian akan timbul Tunas ketiga Seperti ini Contoh Ini sudah ada Cuman ini Tidak terkubur Harus dikubur Kalau tidak terkubur Kecil nanti keluarnya Jadi Seperti itu Maka ini Pembesaran umbi Sedang berlangsung Normal Nanti ketika ini juga Sudah ripah Ini menua Kemudian akan timbul lagi Tunas Namanya tunas ketiga Dan ini nanti akan Seperti ini Loyo Sama Yang ini nanti ketiganya Akan tumbuh Sebagai Apa penerus Untuk pembesaran umbi Dan tentunya Akan lebih besar dari ini Dua kali lipat Atau Tiga kali lipat dari ini Nah Ini sekarang kita lihat Contoh Kenyataannya ya Itu yang Tempoh hari Di youtube saya Ini yang diganggung Patah Patah Diganggu Dan patah Ini kemudian timbul Segera timbul Tunas baru Akan tetapi Tunasnya tidak jauh Lebih besar dari ini Dari yang ini Pendek Dan Daunnya Pendek ya Kerdil kelihatannya Nah Sekarang kita Bandingkan dengan yang ini 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 yang tidak terganggu Ya Dan ini tunas barunya Ini sudah Lebih besar Ini lebih besar dari ini Dan ini juga akan Ini daunnya panjang Kelihatan panjang ya Dan juga Sepanjang ini Dia masih belum mekar Yang ini sudah Karena ini kecil Yang kecil lebih cepat Mekar lebih cepat Dorman lebih cepat Itu Banyak contoh-contoh yang lain ya Sini Ini Lebih besar Panjang Daun panjang ini akan Nanti akan lebar ya Jadi lebar Akan lebih lebar dari ini Seperti ini Ini tunas pertamanya Yang ini tunas keduanya Seperti ini Ini pertama Cil Sudah ada kata Ada umbi berarti Dilanjut dengan tunas kedua ini Dan ini pembesaran umbi Sedang terjadi Ini bertahan Tapi Pasti Ini dorman lebih dulu Daripada ini Ketika tidak ada gangguan hama Nah ini tunas ketiga Lebih besar Ini Tunas ketiga Yang ini sudah ripah Seperti itu Jadi Kenapa saya Terangkan itu Karena ada juga yang masuk Selalu masuk Ketika ada yang bertanya Berarti Berarti di luar sana Ada yang belum paham Ada yang belum paham Maka Buat yang sudah paham Ya Monggo Dikaji Kalau memang salah Kalau memang salah Silahkan dibenarkan Kolom komentar tersedia Monggo di komen Ya Terbuka Kita bikin statement Siap di komen Siap dipersalahkan Apabila salah Kita tidak Menggurui Tapi kita hanya Mengatakan kenyataan Yang kita lihat Dalam budidaya ini Setelah kita juga Melihat kenyataannya Seperti itu Kemudian ada yang Juga saya lihat Ada pertanyaan Ketika Ini adalah Satu tunas Dua tunas Tiga tunas Kemungkinan Empat tunas Sampai lima tunas Itu umbinya berapa Kalau ini Pertama tunasnya satu Kemudian Ini pertama satu nih Kemudian Disusul tunas kedua Ini belum ripah juga Tapi Sudah disusul tunas ketiga Tidak apa-apa Ini nanti umbinya akan besar Karena apa Berarti pertumbuhannya Lama Nah Tapi Kalau tunas Terus kemudian Disusul tunas kedua Disusul tunas ketiga Keempat Kelima Itu umbinya tetap satu Jadi Kalau pertama Tunasnya satu Kemudian disusul tunas kedua Disusul tunas ketiga Bertahap Itu berarti Umbi tetap satu Walaupun sampai Sepuluh tunas Soalnya ada Ada yang bertanya Dan saya juga lihat Pertanyaannya Gitu Nah Kemudian Kecuali Apabila Tumbuh tunas ini Berbaung rengan Gampangnya kita Tanam satu Katak lagi Satu katak Kemudian Tiba-tiba Tumbuh tunas Bareng Atau Bareng Atau beda sedikit Timbul tunas Berbarengan begitu Ada sampai lima Nah Itu adalah Lima tunas Kemudian Nanti Akan disusul Dengan tunas kedua Masing-masing Punya tunas Jadi nanti Tunas keduanya Lima lagi Kemudian Nanti akan disusul Dengan tunas ketiga Itu akan lima lagi Jadi itu karena Berarti itu adalah Lima umbi Begitu Jadi ketika Muncul berbarengan Pertamanya Muncul tunas berbarengan Mau lima Mau empat Mau tiga Berbarengan Namanya kembar Itu nanti Tunas susulanya Sesuai dengan Tunas yang timbul Di awal Kalau tiga Tiga Kalau empat Empat Terus sampai tunas Kedua Tunas ketiga Tunas keempat Tetap Kalau empat Ya empat Keluarnya Jadi maka Nanti kelihatan Kayak padi Begitu ya Jadi banyak Gitu Tapi ada juga Seperti gambarnya Keluar tunas lima Kemudian dalam perjalanan Nanti kok tinggal empat Yang bertunasnya tinggal empat Gitu Nah itu berarti Yang satu Kalah Ataupun mati Gak apa-apa Biarkan Nanti ada umbinya Kecil tapi Gitu Ketika dibongkar Kecuali kena hama Jadi Kalau keluar satu tunas Kemudian ada tunas susulan Susulan dan susulan Itu namanya Satu umbi Akan tetapi Apabila tunasnya keluar Berbarengan Sesuai tunas pertama Yang keluar Akan Disusul dengan tunas Sama seperti Jumlah itu Kalau empat Ya empat Kalau tiga Ya tiga Kalau lima Ya lima Gitu Kecuali nanti ada yang mati Itu berarti sudah Dorman lah Gitu Dorman walaupun terpaksa Karena dorman itu ada Beberapa Ada dorman karena usia Ya kan Ada dorman karena Isanya Diserang hama Ada dorman karena Hal lain lah pokoknya Itu tetap Dorman Ditunasnya Tapi yang membedakan Pembesaran umbinya Ketika Dorman ditunas ketiga Karena masalah Sepertinya Itu tidak akan Lebih besar dari Dorman yang sampai Lima tunas Itu seperti Gampangnya Katak mini Umbi mini Yang biasa Bertunas banyak ya Kecuali Umbi-umbi besar Itu kadang-kadang Hanya satu tunas Gitu Ini Ini dulunya kecil loh Ini Tidak lebih besar dari ini Nah sebesar ini Ini sekarang Sudah segini Tinggal satu tunas lagi Kemungkinan Akan Ripah mungkin Tapi ketika Timbul tunas Bulan tiga Rata-rata Di daerah datang Rendah ini Karena panas Itu adalah Tunas terakhir Artinya Kesananya Tidak bisa melanjutkan Apa itu namanya Pertumbuhan Karena udara sudah panas Maka ketika Timbul tunas terakhir Di bulan tiga Apalagi bulan tiga akhir Itu sudah tinggal Masa Ripah Gitu Jadi Bulan tiga Empat Lima Kan begitu Dua bulan itu Pembesaran tunas itu Berarti selesailah Tunas yang itu Kemudian tidak bisa Bertunas lagi Kalaupun ada tunas Yang memang Apa itu namanya Maksa Itu nanti akan Lebih kecil Dan kataknya Tidak normal Hanya untuk Pembesaran Ubi saja Oke Seperti itu saja Dulu Mudah-mudahan Ada manfaatnya ya Buat yang Masih bertanya-tanya Karena apa Kita sering melihat Di grup Apa di mana Apa di Apa itu namanya Di Facebook Ada pertanyaan-pertanyaan Kemudian saya Apa itu namanya Ambil ya Kemudian Ketika ingat saya Bikinkan videonya Mudah-mudahan Orang yang bertanya tersebut Nanti Membuka Video saya Oke Dan juga Terima kasih Buat kalian yang sudah Subscribe Kemudian sudah Like Sudah Comment Dan juga Sudah Share Video-video saya Mudah-mudahan Diberikan Rizki yang banyak Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Channel saya ini Tanpa apa-apa Tanpa dukungan kalian Adalah Bukan apa-apa Dengan dukungan Kalian semua Maka channel saya Bisa Mungkin bisa Lebih besar Dan lebih berkembang lagi Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga Dimana akulah yang jadi peran utama Aku tak dapat membohongi segala rasa Aku mencintai dia dan dia Terima kasih telah menonton Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga Terima kasih telah menonton Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga